Pak, tolong Pak! Tolong! Tolong Pak! Dari Padang, Sumatera Barat, kita ke Jakarta, Pemirsa. Lihat nih, ada aksi pengerusakan yang dilakukan oleh dua orang yang baru turun dari mobil berwarna hitam. Wah, entah apa yang merasukimu, wahai abang-abang. Tak terbendung nampaknya emosi kalian. Kedua pria tersebut ini melempari mobil yang ditumpangi seorang ibu dan anak balita dengan menggunakan batu. Otomatis ibu panik, ya kan? Saat panik dan dalam keadaan takut, dirinya sempat berteriak histeris di dalam mobil sambil mendekat perat buah hatinya. Sayangnya, Pemirsa, teriakan sang ibu sama sekali tak digubris oleh pengendara maupun warga yang ada di lokasi. Ketakutan penumpang mobil baru berhenti ketika ada seorang petugas kepolisian datang. Namun, mobil sudah dalam keadaan rusak. Nah, si korban ini, Pemirsa, walau panik, sempat merekam aksi pengurusakan pelaku. Setelah diunggah ke media sosial, videonya langsung viral di jagad maya. Itu tiba-tiba mobil berhenti begini kan, itu beriring-iringan begini. Terus tiba-tiba yang punya mobil ini apa-apa marah. Marah tiba-tiba ajar-najar mobil yang ini, bau batu. Terus mundur, disini ditimpu pakai batu. Menurut pihak kepolisian, motif pengerusakan terjadi akibat senggolan antar kedua pengendara mobil tersebut. Nah, pelaku ini naik pitam sehingga melempiaskan emosinya kepada kendaraan korban. Pihak satu mobil yang mengerusak, ini sudah kita deteksi, sudah ada gambaran dari kita. Kita sedang melakukan pengejaran atau pencarian orang tersebut. Petugas saat ini telah mengantongi identitas kedua pelaku. Dan saat ini pelaku dalam pengejaran petugas kepolisian. Semoga segera tertangkap yang pelakunya. Dan ingat untuk pemirsa, jangan main hakim sendiri. Apakah masalahnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Terima kasih.